Siapa sosok sebenarnya L.P. Najemujaman? Ini profil lengkap adik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sosok L.P. Najemujaman jadi sorotan banyak orang lantaran seringkali hadir saat dimintai keterangan perihal kabar Emeril Khan. Diketahui anak Ridwan Kamil, Emeril Kalmuntas alias Eril kini tengah menghilang akibat terseret arus sungai Airebird Swiss pada 26 April 2022. L.P. Najemujaman kini bertolak ke Swiss setelah sang kakak Ridwan Kamil dan keluarganya kembali ke Indonesia pada Kamis 2 Juni 2022 sore waktu Swiss. Ridwan Kamil kembali ke tanah air untuk menjalankan tugasnya kembali sebagai Gubernur Jawa Barat. Upaya pencarian Eril akan dilanjutkan oleh L.P. Najemujaman beserta wakil keluarga. Pemantauan upaya pencarian, koordinasi dengan KBRI Burn dan komunikasi dengan otoritas Swiss akan terus dilanjutkan oleh paman sodari Eril, Bapak L.P. Najemujaman beserta wakil keluarga yang telah tiba di Burn pada hari Rabu 1 Juni 2022. Tulis KBRI Burn dalam rilis yang tayang pada Kamis 2 Juni 2022 malam. Pencarian Eril pada Kamis 2 Juni 2022 dilakukan dengan mengarahkan patroli darat, patroli perahu, dan penerbangan drone. Nama L.P. Najemujaman menjadi sorotan akhir-akhir ini setelah dia menjadi juru bicara keluarga besar Ridwan Kamil terkait musibah yang menimpa. L.P. Najemujaman selalu mengupdate perkembangan pencarian Eril kepada media. L.P. juga tampak sangat menyayangi sang kepenakan Eril Kamil. Dilansir dari Tribunews Makeham.com, dia menyebut kepenakannya itu sosok pemuda yang bertanggung jawab insting alamiahnya menjadi kelompok. Walaupun tidak diminta termasuk memastikan bahwa ibunya juga tidak ikut turun. Beliau memastikan hanya yang punya skill yang cukup yang bisa turun berenang, kata L.P. pada konversi pers pada Sabtu 28 Mei 2022. L.P. juga menyebut Eril yang pandai berenang dan memiliki sertifikat Diving itu merupakan ponakan yang teladan dan penuh tanggung jawab ramah dan aktif dalam kegiatan sosial. L.P. juga meyakini rasa tanggung jawab yang merupakan insting dari pemuda 23 tahun itu, membuat Eril mengambil posisi paling belakang selama mengarungi sungai, karena ingin memastikan semua pada posisi yang aman. L.P. W. Jaman mengenyam bangku universitas pada tahun 1996 sebagai mahasiswa jurusan ekonomi di universitas pajajaran, dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi di tahun 2003. Ia melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi dengan masuk di universitas di Australia, yaitu Carnegie Mellon University dan mendapatkan gelar master of change public policy di tahun 2012, dan mendapatkan gelar master ekonomik di tahun 2013 di UNPAD. L.P. Keahliannya dalam bidang ekonomi serta kebijakan publik dan analisis publik, membawa L.P. bergabung di Institut Studi Pemerintahan Bandung sebagai peneliti analisis kebijakan di tahun 2004. Ia juga pernah menjadi kepala bagian harmonisasi kebijakan dan regulasi di KPPU Indonesia. L.P. Najmu Zaman masuk dalam tim akselerasi pembangunan yang dibentuk Ridwan Kamil. Sekda Jawa Barat, Iwa Kurnia menyatakan keberadaan L.P. dalam TAP sesuai kebutuhan. Menurutnya L.P. memiliki kompetensi mumpuni di bidang ekonomi sehingga dilibatkan dalam tim khusus tersebut. Misalnya saja di Dewan Eksekutif terdapat mantan komisioner KPU Jabar, Perdiman Putra Bariguna, adik kandung Ridwan Kamil, L.P. Najmu Zaman, Eks Tim Ses di Pilgub Jabarlia, Ndini, dan Sri Pujianti, dan Alpi Raf Nialdi yang menjabat sebagai ketua harian TAP. Iwa menunturkan TAP dibentuk untuk memberi masukan kepada gubernur dan usulan kepada jajaran birokrasi di Pemprov Jawa Barat terkait program pembangunan yang dilakukan. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.